Aku kan sudah bilang tak ada pangkat macam begitu Kalau tak ada kau bikin Dibikin? Apa kata dunia? Itulah Yang kupikirkan juga dunia yang kau sebut tadi Apa tak ada pangkat yang lain? Yang lebih rendah ada General Ah, itulah General Nagamona Nama Timur Pane disebut-sebut dalam buku Sejarah Soal Revolusi di Sumatera Utara Muhammad Rajab dalam bukunya Catatan di Sumatera tahun 1949 Mengaku pernah bertemu langsung dengan Timur Pane Badannya pendek kecil Mukanya separuh bagian bawah kebiru-biruan Matanya jaga dan meliar Tulis Rajab dalam buku Seperti dikutip dalam buku Sumatera Tempo Dulu Timur Pane termasuk tokoh yang ditakuti di Sumatera Utara bagian timur Ia mengaku sudah banyak menyembelih orang di peron pertempuran Masa lalu Timur Pane pun mirip dengan Naga Bonar Sebelum Revolusi Mereka berdua mencopet Ia sendiri mengaku bahwa dulu ia seorang pedagang jengkol, lada dan sayur-sayuran di pasar medan Dan juga jadi bajingan dan pencopet Demikian ditulis Rajab Selain itu Timur Pane juga mengaku sebagai anggota Partai Pendidikan Nasional Indonesia yang dikenal sebagai PNI Hatta Dia terkait juga dengan Partai Nasional Indonesia PNI Tak heran jika di masa revolusi dia menjadi bagian dari nasional pelopor Indonesia Napindo Sejak zaman pertempuran Medan Area Menurut Jenderal Maraden Pengabean dalam berjuang dan mengabdi 1993 Timur Pane memimpin pasokan Napindo Naga Terbang Walaupun Membawakan nama Napindo Tidak selalu patuh kepada pimpinan Napindo Kata Maraden Pengabean Rajab menyebut Timur Pane kemudian memimpin naskar barisan Marsusi yang anggota-anggotanya menghuni pila-pila dan bungalow-bungalow di Parapat Nama Marsusi dipilih tentu agar pasokannya terkesan sangar Di masa Perang Aceh Marsusi adalah pasokan andalan kenil yang kejam terhadap lawan-lawannya Timur Pane mengaku punya pasokan yang kuat Persenjataan mereka memungkinkan mereka bisa bertempur selama 18 tahun Timur Pane juga mengaku pasokannya bisa menuduki kota Medan yang kala itu dikuasai Belanda hanya dalam waktu 24 jam saja Sampai dimana kebenaran ujarannya ini belum dapat saya membuktikannya tetapi pastilah berlebihan tulis Rajab Laku tak terpuji di kalangan orang-orang Republik pun banyak soal ini Timur Pane mengaku bahwa banyak pemimpin di Sumatera Timur adalah kaki tangan Nica, Belanda Kelakuannya berjuis suka mencabuli perempuan, gila harta dan lainnya Rajab pun belakangan membenarkan separuh dari yang dikatakan Timur Pane Kekacauan era revolusi juga diwarnai saling sikut satu sama lain alias cakar-cakaran di pihak Indonesia sendiri Bertempur antar pasokan Republik adalah hal biasa Timur Pane bukan satu-satunya warlord di Sumatera Timur Selain Timur Pane, ada Mayor Bejo yang juga ditakuti Adakala mereka baik-baik saja, adakala berseteru Timur Pane sendiri pernah berseberangan dengan sesama orang Republik Suatu kali ketika Wakil Presiden Muhammad Hatta datang ke Sumatera Timur Timur Pane sedang berseteru dengan pimpinan Laskar Gagak Hitam Yang berpaliasi dengan pesindo Jawa, Sarwono Sarwono pun ditangkap oleh pasokan Timur Pane Bahkan Hatta mendengar bahwa Sarwono juga hendak dibunuhnya Kupanggil Timur Pane ke tempat aku mengindap dan kuperintahkan supaya Sarwono jangan dibunuh Demikian ditulis Hatta dalam Muhammad Hatta Memoir 1979 Timur Pane yang menurut Hatta loyal kepada PNI Manutitah itu Hatta juga memberi perintah kepada Timur Pane untuk pergi ke Tapanuli ketika Timur Pane hendak menyerang Kota Medan Kepada Hatta, Timur Pane juga pernah mengadukan Kolonel Hotman Sitompul yang tak mau memberikan senjata kepada Laskar Hatta lalu menanyakan hal itu kepada Sitompul Menurut Sitompul, ia melakukannya karena Laskar suka bertindak sendiri-sendiri Menurut Sitompul, Timur Pane pernah melakukan tindakan sporadis itu Timur Pane suatu kali mengajak Letnan Kolonel Rikat Siahan untuk menyerang Medan Sukses tentu tidak, mereka tidak bisa mengalahkan tentara Belanda yang jelas terlatih dan kuat Meski ditakuti, kejayaan Timur Pane hanya sementara Timur Pane yang tukang lucut, entah itu Laskar atau polisi, akhirnya dilucuti juga oleh tentara Timur Pane dicopot dari kemiliterannya lalu namanya tenggam sebelum revolusi berakhir di Sumatera Utara Pada awal 1949, ia memimpin Organisasi Pertahanan Rakyat atau OPR Belakangan, pada dekade 1950-an tak ada lagi jenderal bernama Timur Pane di Sumatera Utara Yang ada ialah Tahi Bonar, Cuma Tupang atau Abdul Haris Nasution Nama Timur Pane tidak pernah disebut lagi dalam semesta ketentaraan Meski ada yasan pendidikan Jenderal Timur Pane Terima kasih telah menonton!